Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya di Trick ID. Dalam video ini saya akan membahas apa itu NO, NC, dan COM. Dimana label ini sangat banyak dijumpai pada relay, kontaktor, sensor magnet, dan lain sebagainya. Bagi yang sering bergelut di dunia elektronika maupun elektrikal, fungsi NO, NC, dan COM tentu saja sudah di luar kepala. Tapi video ini ditujukan kepada teman-teman kita yang mungkin belum paham apa itu NO, NC, dan COM. Seperti yang kita ketahui, pada sebuah kontak kita akan menemukan dua kondisi, yaitu kondisi open dan kondisi close. Dimana kontak dengan status open akan memutuskan sambungan antara terminal A dan terminal B. Tentu saja karena kondisi kontaknya terbuka. Terbuka berarti terputus. Jika kita tes dengan multitester dalam mode OM, maka jarum pada multitester tidak akan bergerak, karena kondisi sambungannya terputus. Dan kontak dengan status close akan menghubungkan sambungan antara terminal A dan terminal B. Tentu saja karena kondisi kontaknya tertutup. Tertutup berarti terhubung. Jika kita tes dengan multitester dalam mode OM, maka jarum pada multitester akan bergerak, karena kondisi sambungannya terhubung. Ya, sangat sederhana. Bagaimana jika di belakang kata open dan close ada label normally? Nah, ini yang akan kita bahas. Normally open dan normally close adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menentukan status saklar, sensor, atau kontak pada relay. Normally open yang disingkat NO adalah kondisi dimana sebuah kontak yang keadaan awalnya terbuka sebelum dipengaruhi. Sampai disini kata dipengaruhi, kita beri tanda kutip. Sekarang saya akan beri contoh sebuah saklar pass button NO, dimana saklar ini keadaan awal terminalnya adalah terbuka. Ketika dipengaruhi oleh tangan kita, yaitu ditekan, maka kondisi kontaknya akan tertutup. Dari open menjadi close. Pada animasi ini, karena pass button NO kondisi awal terminalnya adalah terbuka, maka lampu tidak akan menyala. Ketika saklar ditekan, tentu saja sekarang lampu menyala. Karena kondisi kontaknya berubah menjadi tertutup, setelah saklar dipengaruhi oleh jari kita. Itulah arti dari kontak dengan label normally open atau NO, dimana keadaan awal kontaknya akan terbuka selama belum dipengaruhi, dan akan tertutup ketika ada pengaruh eksternal. Normally close yang disingkat NC adalah kondisi dimana sebuah kontak yang keadaan awalnya tertutup sebelum dipengaruhi. Saya akan beri contoh sebuah pass button NC, dimana saklar ini keadaan awal terminalnya adalah tertutup. Ketika dipengaruhi oleh tangan kita, yaitu ditekan, maka kondisi kontaknya akan terbuka. Dari close menjadi open. Karena pass button NC, kondisi awal terminalnya adalah tertutup, maka lampu menyala. Ketika saklar ditekan, lampu pun mati. Karena kondisi kontaknya berubah menjadi terbuka, setelah saklar dipengaruhi oleh jari kita. Itulah arti dari kontak dengan label normally close atau NC, dimana keadaan awal kontaknya akan terus tertutup selama belum dipengaruhi, dan akan terbuka ketika ada pengaruh eksternal. Bagaimana dengan label CAM? CAM adalah kepanjangan dari kata common. Dalam bahasa Indonesia, common berarti umum. Kita bisa memahami apa itu CAM lewat segitiga berikut ini. Pada segitiga ini, terdapat tiga buah terminal atau tiga buah pin. Yaitu terminal ACAM, terminal A, dan terminal B. Pada umumnya, CAM adalah bagian yang bisa bergerak. CAM bisa terhubung ke A, maupun terhubung ke B. Dari apa yang kita lihat, kondisi awalnya, atau kita bisa sebut kondisi normalnya, CAM terputus dari A. Karena kondisi awalnya sudah terputus, maka ini disebut normally open. Sekarang A bisa kita labeli dengan NO. Karena kondisi awalnya adalah terputus dengan CAM. Kemudian, CAM yang terhubung ke B disebut normally close. Dan B bisa kita labeli dengan NC. Karena kondisi awalnya adalah terhubung dengan CAM. Kapan CAM berpindah dari A menuju B? Yaitu ketika segitiga ini dipengaruhi. Ketika ada pengaruh eksternal, CAM yang awalnya terhubung ke B, kemudian beralih ke A. Perubahan kontak ini tidak mengubah labelnya. CAM dan A tetap di-labely normally open. Yang berubah hanya status kontaknya. Dari open menjadi close. Kenapa label normally open tidak berubah? Karena kondisi awalnya, atau kondisi biasanya, sebelum ada pengaruh eksternal, status COM dan A adalah terbuka. Kemudian, COM dan B tetap di-labely normally close. Yang berubah hanya status kontaknya. Dari close menjadi open. Ketika segitiga ini kehilangan pengaruh eksternal, maka kondisi kontak akan kembali seperti semula. Sekarang saya beri contoh sebuah relay 5 pin. Bisa kita lihat, relay ini terdiri dari 5 pin, atau 5 terminal. Pin 85 dan pin 86 adalah masukan tegangan untuk coil. Dan ketiga pin lainnya adalah kontak dari relay tersebut. Yang mana pin 87A yang terhubung dengan pin 30 adalah kontak NC. Dan pin 87 yang terputus dari pin 30 adalah kontak NO. Ketika coil mendapatkan tegangan yang dibutuhkan, maka kondisi kontaknya berubah. Pin 87A atau NC yang awalnya terhubung dengan pin 30 menjadi terputus. Dan pin 87 atau NO yang awalnya terputus dengan pin 30 menjadi terhubung. Saat coil mendapatkan tegangan atau pengaruh eksternal, pin 30 bisa bergerak ke pin 87 dan bisa bergerak ke pin 87A. Maka kita bisa melabeli pin 30 sebagai pin CAM. Nah, sekali lagi, jika kamu mempunyai relay 5 pin yang sudah ada label NO, NC, dan COM. Maka label NO adalah dimana pin tersebut pada kondisi normalnya adalah terputus dari pin COM. Dan label NC adalah dimana pin tersebut pada kondisi normalnya adalah terhubung dengan pin CAM. Dan kedua, kondisi kontaknya akan berubah ketika ada pengaruh eksternal, yaitu coil mendapatkan sumber tegangan. Dan yang kedua, saya akan memberi contoh sebuah sensor magnet atau read sensor dengan tipe NONC. Jika kita menyebut pengaruh eksternal dari sebuah relay adalah coil yang mendapatkan tegangan, maka pengaruh eksternal dari read sensor adalah sebuah magnet. Pada read sensor ini, ada 3 buah pin atau 3 buah terminal, yaitu pin dengan label COM, NO, dan NC. Sama seperti relay, pin NO atau normally open adalah kondisi kontak yang awalnya terbuka atau terputus dari pin COM. Ketika ada pengaruh eksternal dari magnet, maka status kontaknya berubah menjadi close. Yaitu, pin NO yang awalnya terputus dengan COM berubah menjadi terhubung. Pin NC yang awalnya terhubung dengan COM menjadi terputus. Jadi, kalau kamu mengaplikasikan pin NO dan COM read sensor ini pada sebuah pintu, ketika pintu dibuka, maka keadaan awal dari terminal NO dan terminal COM adalah terputus. Maka, buzzer tidak berbunyi, karena terputus dengan baterai. Dan pada saat pintu ditutup, maka NO dan COM akan terhubung, karena read sensor mendapatkan pengaruh eksternal dari magnetnya. Dan buzzer pun berbunyi, karena terhubung dengan baterai. Dan sebaliknya, kalau kamu mengaplikasikan pin NC dan COM read sensor ini pada sebuah pintu, ketika pintu dibuka, maka keadaan awal dari NC dan COM itu akan terhubung. Buzzer langsung berbunyi, karena sudah terhubung dengan tegangan baterai. Saat pintu ditutup, maka NC dan COM akan terputus, karena read sensor mendapatkan pengaruh eksternal dari magnetnya. Dan buzzer pun berhenti berbunyi, karena terputus dengan tegangan baterai. Jadi, NO atau Normally Open adalah status sebuah terminal, yang keadaan normalnya terputus dengan terminal CAM, sebelum dipengaruhi oleh pengaruh eksternal. Sedangkan NC atau Normally Close adalah status sebuah terminal, yang keadaan normalnya terhubung dengan terminal CAM, sebelum dipengaruhi oleh pengaruh eksternal. Dan CAM atau Common adalah sebuah terminal yang bisa bergerak, yaitu status sebuah terminal yang keadaan normalnya terhubung dengan NC dan terputus dengan NO. Ketika ada pengaruh eksternal, CAM akan beralih menjadi terputus dengan NC dan terhubung dengan NO. Baik itu saja pertemuan kali ini tentang NO, NC, dan CAM. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.